Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dengan tegas menolak usulan gencatan senjata di Gaza. Menurutnya, usulan tersebut sama saja dengan meminta Israel menyerah kepada Hamas. Dalam pidatonya pada Senin 30 Oktober, Netanyahu menyinggung sikap yang diambil sekutunya, yakni Amerika Serikat. Washington telah menolak usulan gencatan senjata setelah serangan 11 September 2001. Oleh karena itu, Netanyahu juga mengambil keputusan yang sama seperti Amerika dalam konflik di Gaza. Ia menegaskan bahwa sekarang adalah waktunya berperang untuk menghancurkan Hamas. Sebelumnya, pada Sabtu lalu, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata di Gaza. Hanya 14 negara anggota termasuk Israel dan Amerika yang menentang tindakan tersebut, sementara 45 negara lainnya memilih abstain. Sejak saat itu, Israel mengerahkan tank ke Gaza sebagai bagian dari rencana invasi darat. Sementara jumlah kematian di Palestina kini telah melebihi 8 ribu jiwa. Until recently, many believed that the promise of progress in the 21st century would enable us to move beyond the barbaric horrors of the past towards a better and brilliant future. Many believed that we could go about our comfortable lives and that evil will simply pass us by. It will not. The horrors that Hamas perpetrated on October 7th remind us that we will not realize the promise of a better future unless we, the civilized world, are willing to fight the barbarians. Because the barbarians are willing to fight us and their goal is clear, shatter that promising future, destroy all that we cherish, and usher in a world of fear and darkness. Ladies and gentlemen, this is a turning point. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.